Memang di sini tidak ada, memang ada jalur listrik, ada tiang listrik di lokasi, dekat lokasi ini ya tribuners. Memang rumah ini memang tidak ada dipasang jaringan listrik tribuners. Ini lampu yang digunakan untuk tiap malam. Tribuners ini lampu dulu ya, lampu ini sudah sejak lama ini tribuners, namun keluarga ini masih menggunakan lampu tempoh dulu. Jadi ini lampu yang digunakan penerangan tiap malam, tiap malam hanya digunakan, ada berapa lampu? Hanya dua lampu saja. Jadi memang kondisi rumah dari keluarga ini memang sangat memperyakinkan ya tribuners. Dan ini di bagian dapurnya? Tidak, di bagian dapurnya. Dan masaknya pun masih tradisional ya tribuners, masih menggunakan tungku api ya tribuners. Ternyata kondisi ini sudah dialami satu keluarga ini sudah sejak lama. Ternyata keluarga ini tidak pernah mendapat bantuan ya tribuners. Berbeda dengan warga lainnya, keluarga ini bahag penampung, karena bahag penampung saja tidak ada di keluarga ini tribuners. Kemudian listrik juga tidak ada. Kondisi rumah juga sudah memperhatinkan sebagian rumah sudah, dinding rumah sudah mulai rusak ya tribuners. Namun keluarga ini tetap memilih bertahan di sini, karena ini adalah aset mereka satu-satunya. Dan diharapkan pemerintah mungkin bisa memperhatikan satu keluarga ini ya. Karena sudah bertahun-tahun hidup di desa ini, di satu liwung, Kecamatan Kanga ini ya, tanpa penerangan. Dan warga ini hanya berharap penerangan malamnya itu sudah menggunakan lampu seadanya, lampu pelita ya, untuk menjadi penerangan setiap malam. Subscribe dan share ya!